Update Perang Rusia vs Ukraina hari ke-22, Rusia mulai melunak Amerika Serikat, AS, mengingatkan China untuk tidak membantu Moskow menginvasi Ukraina di tengah gempuran tentara Rusia yang mulai goyah. Pasukan Rusia tampaknya berhenti maju melakukan serangan di kota-kota Ukraina, Amerika Serikat, AS, menyuarakan keprihatinan bahwa China mungkin membantu Moskow dengan peralatan militer saat perang memasuki minggu ke-4. Ibu kota Ukraina, Kyiv, mendapat serangan baru dari Rusia ketika tim penyelamat di pelabuhan Mariupol menggali korban selamat dari puing-puing bangunan yang dibom. Pejabat dari kedua negara, Rusia dan Ukraina, bertemu lagi untuk pembicaraan damai, tetapi belum membuahkan hasil perdamaian. Sumber-sumber Barat dan pejabat Ukraina mengatakan serangan Rusia telah goyah sejak pasukannya menginvasi pada tanggal 24 Februari tahun 2022, yang semakin memupus harapan akan kemenangan cepat dan pemecatan pemerintahan Presiden Volodymyr Zelensky. Meskipun kemunduran medan pertempuran dan sanksi hukuman oleh Barat, Presiden Rusia Vladimir Putin telah menunjukkan sedikit tanda mengalah, pemerintahnya mengatakan sedang mengandalkan China untuk membantu Rusia menahan pukulan terhadap ekonominya. Amerika Serikat, yang minggu ini mengumumkan bantuan militer baru senilai 800 juta dolar ke Kyiv. Khawatir bahwa Beijing mempertimbangkan untuk membantu Rusia secara langsung dengan peralatan militer untuk digunakan di Ukraina, kata Menteri Luar Negeri Antony Blinken. Presiden Joe Biden akan menjelaskan kepada Presiden China Xi Jinping bahwa Beijing akan memikul tanggung jawab atas tindakan apapun yang diperlukan untuk mendukung agresi Rusia, dan kami tidak akan ragu untuk mengenakan biaya, kata Blinken kepada wartawan. China telah menolak untuk mengutuk tindakan Rusia di Ukraina atau menyebutnya sebagai invasi. China mengakui kedaulatan Ukraina, tetapi Rusia memiliki masalah keamanan yang sah yang harus ditangani. Amerika Serikat mengatakan ingin menghindari konfrontasi langsung dengan Rusia. Bantuan militer China ke Moskow akan mengadu Washington dan Beijing, dua kekuatan terbesar dunia di sisi berlawanan dari serangan terbesar di negara Eropa sejak Perang Dunia Kedua.